Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Soleh Sofyan dalam kisah Si Cepat Kajian inspiratif sahabat Si Cepat Ikhlas asal kalimatnya adalah halas Halas artinya sempurna, lengkap, murni, bersih Sapi di dalamnya ada tiga saluran Yang pertama saluran darah, saluran kotoran, saluran susu Tapi susu ketika keluar tidak bercampur dengan darah dan kotoran Maka Quran menyebutnya labanun khalis, susu yang murni Maka komponen dari keikhlasan itu sering kita ucapkan Ketika kita sholat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku dan ibadaku dan seterusnya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka syarat ikhlas itu tiga saudara Yang pertama minallah Yang kedua billah Yang ketiga billah Ikhlas itu syaratnya yang pertama adalah minallah Bahwa segalanya sesuatu dari Allah Saat kita berbuat baik kepada orang lain Memberikan uang kepada orang lain Hakikatnya kebaikan kita Itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Riski dari orang yang kita beri Seperti dari Allah kita hanya menjadi wasilah Minallah Saat kita memajukan perusahaan Membuat perusahaan itu punya order yang banyak Maka hakikatnya riski itu order itu adalah dari Allah Kita hanya menjadi wasilah penyampai riski itu sampai kepada perusahaan itu Maka ikhlas itu adalah kita berpikir minallah Segala apa yang kita lakukan Segala apa yang kita perbuat Sebaik itu perbuatan Atau sehebat apapun ibadah Ujungnya adalah minallah Yang kedua billah Sertakan perbuatan-perbuatan baik kita Ibadah kita Dan apa yang kita lakukan adalah Dengan atas sama Allah subhanahu wa ta'ala Hadirkan Allah dalam aspek perbuatan yang kita lakukan Kemudian yang terakhir adalah Lillah Seluruhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menerima gaji Menerima kebaikan Menerima apapun reward dari manusia Itu hanya sebuah lantaran Sasaran-sasaran saja Maka ujung yang terbaik Dari semua apa yang kita kerjakan adalah Karena dari Allah subhanahu wa ta'ala Berujung pada kalimat Ikhlas Ada seorang ustadz Dimana ustadz ini Mendengar berita ada satu pohon Yang disembah oleh orang Menjadi Tuhan Maka anak muda itu kemudian mengambil golong Kemudian mendatangi pohon itu Kemudian hendak menebang itu Dihadanglah oleh syaitan Dihadanglah oleh syaitan Syaitan ini menyambil Badi pemuda Kemudian berantemlah ini anak muda dengan syaitan itu Kalah ini syaitan Ditebanglah pohon Di hari berikutnya Ternyata ada pohon lagi yang disembah oleh orang Maka datanglah ini anak muda membawa golong Dengan gagah berani Dihadang kembali oleh syaitan itu Tapi syaitan itu menghadang dengan kalimat Hey anak muda Kalau engkau mengurungkan menebang pohon ini Pasti akan aku berikan uang hadiah untuk engkau Tapi anak muda ini tidak mau Terus berantem Berantem terus Kalahlah ini syaitan Kemudian kesempatan yang ketiga Ternyata ada pohon lagi ya Akan disiang disembah oleh orang Anak muda itu datang kemudian Eh sebelum sampai kepada pohon itu Anak muda berpikir Oh andekan aku ditawari uang yang banyak Kemudian aku terima uang itu Tentu aku bisa untuk bikin dan membetulkan rumah Dalam perjalanannya kemudian dihadang oleh syaitan kembali Berantem dia Eh ternyata anak muda itu kalah Apa sebabnya? Kenapa kekalahan itu muncul? Karena perjalanan pertama ketika dia berantem Ada ikhlas disana Lillah Yang kedua ketika dia berangkat Ada keikhlasan minallah kembali Tapi ketika dia berjalan melawan syaitan itu Di persempatan yang ketiga dia kalah Lemah karena ikhlas sudah menghilang Ada unsur menerima Ingin menerima sokokan uang dari sang syaitan itu Mudah-mudahan manfaat Kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini Mendapatkan kesempatan dan manfaat yang terbaik Insya Allah kita akan berjumpa Dalam kisah si cepat Kajian inspiratif sahabat si cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton